Fisikal distribution ini harus bisa menilai dan mengendalikan biaya transportasi barang-barang dan bahan, serta dia menentukan bagaimana cara paling efisien untuk menyimpan barang tersebut, yang biasanya melibatkan beberapa bentuk pergudangan. Dia harus tahu bagaimana komponen untuk transportasi kos tersebut. Total kos konsepnya ini adalah dia memprofit dari level customer service-nya, itu kan nanti akan ada, terus kemudian untuk mengurangi biaya yang tidak berkaitan, jadi biaya-biaya yang tidak penting mendingan direduce saja. Terus kemudian merubah aktivitas yang tidak ada efeknya untuk distribusi tersebut. Dia harus bisa proses lean, jadi nanti lean physical distribution-nya perlu diperhitungkan juga oleh seorang peran yaitu physical distribution manager. Nah, untuk global distribution ini dibedakan ada empat. Pertama mengenai jarak, kemudian bahasa, kemudian dari nilai uang sendiri, dan selanjutnya adalah unit of measurement. Nah, untuk jarak, jarak itu memang ada zona antar negara gitu ya. Nah, itu juga ada butuh waktu untuk transport timenya, kemudian memang sekarang lebih mudah seperti kita ini, kita mempermudah untuk adanya sharing online itu dengan adanya internet. Nah, internet itu memang mempermudah komunikasi jarak jauh gitu kan. Terus kemudian dari bahasa. Bahasa ini sendiri adalah, nah ini sebenarnya adalah the biggest problem error in a translation. Jadi, memang ada beberapa, kalau misalkan antar negara di luar bahasa Inggris dan bahasa Madari misalnya itu kan ada beberapa bahasa yang perlu di, perlu menggunakan pihak ketiga yaitu misalkan transmitter gitu kan. Terus kemudian dari uang, dari currency. Nah, jadi perlu merubah nilai mata uangnya dari payment-nya itu seperti apa. Nah, dari unit of measurement juga, itu antar negara misalkan Inggris gitu. Nah, Inggris itu kan dia pakai longtone gitu. Nah, misalkan kita pakainya, Indonesia pangainya quintal gitu. Itu perlu ada adjustment sendiri untuk ini. Nah, physical distribution interface-nya ada dua, yaitu mengenai marketing dan production. Nah, dari PDM, saya bilang physical distribution management itu sisi lain dari pemasaran sebenarnya. Kenapa? Sementara pemasaran itu kan menciptakan permintaan. Dan tujuan PDM itu adalah memenuhi permintaan secepat, kemudian semampu, dan semurah mungkin. Jadi, fungsi physical distribution ini adalah pemenuhan dari material demand yang marketing, ada input dari marketing gitu kan. Nah, dia dari deliverinya seperti apa, kemudian ketersediaan produk seperti apa, kemudian keakurasian ordernya seperti apa. Nah, dari sisi produksi, dari sisi produksi ini adalah, sisi physical distribution adalah, sebenarnya tujuan yang utama adalah mengenai pemenuhan dari bahan baku untuk produksi itu sendiri gitu kan. Terus kemudian hingga dia menjadi finish good, nah itu semuanya tergantung dari biaya transportasinya. Nanti ada perhitungannya sendiri. Nah, untuk perhitungan transportasi cost, saya tidak detail kan. Tapi yang saya share, itu ada lengkap, cuman yang saya presentasikan tidak selengkap itu kan. Karena di buku itu cukup detail sekali mengenai transportasi cost. Nah, ini ada beberapa mode untuk transportasi. Nah, ini ada lima. Pakai rail, kemudian road, kemudian air, water, sama paddling. Water itu sea ya bisa, laut. Nah, kalau rail itu kita harus bisa memprovide, kayak misalnya perjalanannya, kemudian terminalnya seperti apa, terus kemudian kendaraannya. Nah, ini adalah beberapa yang harus diperhatikan. Nah, biasanya memang untuk rail itu dia komoditasnya adalah balki gitu kan. Terus jaraknya juga cukup jauh. Nah, untuk road atau misalkan road itu adalah, kita harus tahu nih, biaya tol, terus kemudian text-nya, terus kemudian juga, kita juga, pasti kan ada station juga, kan ada terminal juga gitu, terus kemudian biaya kendaraannya itu cukup tinggi kalau untuk yang road ini. Nah, dia itu juga, tapi dia sangat fleksibel dari door-to-door. Kemudian juga, dia juga volumenya itu sedikit, nggak lebih banyak dibandingkan, dibandingkan rail gitu kan. Kemudian udara. Nah, udara ini, ini banyak banget ya untuk ngurusin government-nya, saya merasakan sekali, apalagi mengenai kayak biaya cukai, segala macam gitu, kapal beanannya itu perlu diurusnya lumayan gitu kan. Terus, biayanya juga cukup tinggi gitu kan. Baik dari, biayanya untuk full-nya, bukan operating cost-nya gitu kan. Terus kemudian, dan dia juga dari sisi bobot, itu juga nggak boleh banyak gitu kalau untuk yang melalui udara. Nah, kemudian untuk yang water. Nah, water ini juga sama sebenarnya. Nah, water ini dia harus ada kontrol dari pemerintah mengenai ini. Terus kemudian, dia juga ada beberapa terminal, terus kemudian dibawanya oleh kapal, kemudian biaya cost-nya memang sangat rendah gitu kan. Dan cuman kalau dari sisi kecepatan kan lambat kalau untuk melalui kapal gitu kan, dibanding dengan pesawat gitu. Nah, kemudian, dan dia juga bentukkan memang kargo, dia juga jumlah besar gitu. Nah, itu juga untuk jarak yang cukup jauh. Nah, pipeline. Pipeline ini persis di, kayak misalnya untuk gas, utility ya, sebenarnya gas, kemudian air, dan listrik gitu. Ini salah satu ini memegang pipeline. Nah, untuk biaya modalnya ini sangat besar, cuman untuk operating cost-nya memang agak rendah. Apalagi kalau misalkan anggaplah misalkan perpipaan air gitu. Kita tangan HDPE itu, dia masanya itu, reliability-nya adalah 25 tahun. Jadi, ya lumayan besar gitu dari misalkan kita, dari investasi yang awal. Nah, kemudian juga nggak fleksibel. Kenapa nggak fleksibel? Karena memang dia sesuai aliran pipeline itu aja, dia nggak bisa tiba-tiba dibelokin. Nah, dibelokin berarti harus ada investasi lagi gitu kan. Kenapa harus bisa membelokkan alirannya. Nah, ini ada transportasi cost, gimana kalau mengenai jalan, terus terminal, kendaraan, terus kemudian ada beberapa fixed cost dan variable cost-nya. Nah, fixed variable cost-nya ada maintenance, administrative, full, sama labor. Nah, untuk kendaraan sendiri, jadi dia, ya dari kendaraan itu sendiri, kemudian juga dari orang yang membawa si labernya, terus kemudian terminal. Nah, ini ada beberapa komponen biaya. Biaya yang harus diperhitungkan dalam proses distribusi. Nah, untuk secara legal, ini ada beberapa jenis mengenai transportasinya gitu kan. Ini mengenai dari for hire, ke private, service capability, dan other transportation agency. Nah, for hire ini bisa menggunakan common carrier sama contract carrier. Nah, kalau contract sama common ini bedanya adalah gini, dia kalau kontrak itu sebenarnya sama. Misalkan kita ada pihak ketiga third party, cuman dia spesifik. Misalnya saya third party-nya misalkan barang-barang yang solvent gitu kan. Nah, itu dia punya treatment tersendiri gitu, dibandingkan barang-barang yang biasa gitu. Kalau common carrier ini untuk publik ada, tapi kalau untuk yang kontrak ini, carrier-kontrak, dia biasanya untuk yang customize carrier-nya gitu kan. Nah, untuk yang private, nah private itu biasanya sebaiknya sih dia membeli equipment sendiri untuk distribution gitu kan. Dan dia juga memiliki license dari apa yang dibutuhkan sebagai distributor juga gitu untuk membawa barangnya. Nah, kemudian volume-nya juga cukup besar. Bisa untuk kalau untuk private kan volume-nya cukup besar. Kemudian service capability. Nah, ini kontrolnya itu dari si SIPER. Nah, SIPER itu nanti mengenai misalkan ke transportasi agensi. Nah, biasanya dia menggunakan payment carrier, menggunakan yang ini. Jadi, yang secara publik bisa digunakan. Terus kemudian untuk other transportasi bisa juga dikombinasikan gitu kan. Terus bisa freight forwarder, kemudian bisa post office misalnya, atau courier biasa. Nah, ini adalah beberapa jenis pendistribusian yang secara legal. Nah, untuk transportasi cost ini ada beberapa elemen. Nah, yaitu adalah line haul, kemudian pick up dan delivery, terminal handling, billing, dan collection. Nah, untuk pick up dan delivery cost ini dia tergantung dari waktunya. Tapi bukan jarak, tapi dia berdasarkan waktunya. Misalkan perjalanannya itu berapa lama gitu, dengan rata-rata perjalanan Anda. Nah, dan biayanya itu di charge per pick up, per barang, bukan satu bulking gitu. Nah, itu per pick up itu berapa costnya gitu. Nah, untuk terminal handling, itu tergantung dari banyaknya waktu shipment yang di handle. bisa juga, nah, bisa juga menggunakan kita booking satu truck, full truckload FTL gitu kan, atau TL, ini langsung ke customer. Dan bisa juga kita pakai LTL, jadi beberapa jenis produk itu dikirimkan ke beberapa customer. Nah, nanti akan disortir, kemudian dikonsolidasi. Nah, cuman nanti ada beberapa kelemahannya. Nah, untuk billing dan collection itu, nanti biaya paperwork, kemudian invoicing, meskipun ada sekarang pakai e-billing gitu misalnya. Nah, e-billing juga tetap nanti akan ada biaya, biaya e-billing gitu, misalnya kayak internet gitu, cuman memang lebih murah dan lebih aman gitu, lebih green gitu lah, go green. Nah, dari total transportation cost, di sini penggambungan dari antara line haul, kemudian dari biaya pick up dan delivery, kemudian terminal handling, billing dan collection. Nah, untuk mengurangi cost, kita bisa ada beberapa tahap di sini. Pertama, bisa meningkatkan dari bobotnya, line haul costnya dari bobot yang akan dikirim, atau kita bisa mengurangi jumlah pick up, jadi satu pick up aja. Terus kemudian bisa juga mengurangi paket parcelnya gitu kan, untuk handlingnya. Terus kemudian bisa dikonsolidasi shipmentnya untuk jadi satu billing, satu invoice gitu. Karena berarti kan kalau di billing itu nanti kan ada biaya kayak misalnya matrai gitu kan, terus biaya paper itu sendiri, nah itu kan juga yang kecil, tapi lama-lama akan besar gitu, dari beberapa RWB, jadi satu RWB aja gitu kan misalnya. Nah, rule of warehouse ini ada tiga, yaitu ada transportasi konsolidasi, kemudian produk missing dan service. Nah, transportasi konsolidasi ini adalah mengurangi biaya transportasi yang tadi sebenarnya. Nah, itu kita bisa memilih antara TL atau LTL. Kemudian produk missing. Biasanya untuk menghindari itu, kita lebih baik tidak menggunakan LTL, tapi menggunakan full truck. Jadi, untuk produk itu satu produk gitu, kirim ke beberapa customer. Sementara kalau yang LTL, ada beberapa produk, kemudian dikirim ke beberapa customer. Nah, itu biasanya suka ada mixing di situ. Nah, kemudian untuk service itu sendiri, harus faster response time, kemudian bisa meng-infra beberapa jenis produk itu sendiri. Nah, ini adalah perbedaan dari rule of warehouse, untuk transportasi konsolidasi. Nah, contohnya untuk yang physical supply system. Nah, ini menggunakan LTL. Jadi, ini dari supplier A, B, dan C gitu kan, di satu warehouse. Nah, sementara dia harus mengirim ke factory. Nah, ini juga. Terus kemudian, jadi LTL itu satu truck. Itu bisa beberapa PT gitu, beberapa supplier dikirim ke satu factory gitu kan. Nah, kemudian untuk yang TL, dari factory A, B, C ini dia langsung ke warehouse, kemudian langsung ke market. Jadi, dia langsung ke marketnya. Nah, nanti di warehousenya, ini dia menggunakan LTL. Jadi, dia menggunakan satu truck untuk rame-rame gitu kan. Nah, untuk yang produk mixing juga sama. Nah, ini dari beberapa manufaktur ABC, produk ABC, kemudian ke pusat distribusi dan dikirimkan ke beberapa customer. Nah, dari warehouse dan transportasi cost, ini adalah, biayanya adalah dasarkan dari jumlah customer itu sendiri. Kemudian dari geografik distribusi customer. Terus kemudian customer order size-nya, kemudian jumlah dan lokasi antara plan ke distribusinya. Nah, dari packaging, di sini ada tiga hal gitu yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengidentifikasi produk. Nah, ini mengenai identifikasi produk, kemudian dari size-nya, kemudian dari distribusi barang itu sendiri, kemudian dari date of manufacturing-nya. Terus, kandungan atau proteks dari produk itu sendiri, dari terhadap lingkungan, terhadap nanti perpindahan dari satu tempat ke tempat lagi, apakah mempengaruhi gitu kan. Misalnya kalau beberapa barang yang frozen gitu, nah, dia juga perlu dipikirkan untuk distribusinya. Berarti dia, truknya itu harus yang suhunya dingin di atas belakang. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Dari sisi lingkungan seperti apa? Apakah dia tidak tahan dengan panas? Atau dia tidak bisa terlalu lama? Seperti itu. Kemudian kontribusi untuk distribution efisiensinya itu hal-halnya dalam handling jumlah yang cukup besar. Nah, ada tiga level dari packaging di dalam distribusi sistem. Yang pertama adalah primary package, secondary package, dan unit load. Nah, ini kalau untuk yang primary, ini kayak misalkan menggunakan box gitu kan. Terus kemudian secondary box di dalam karton. Terus kemudian unit load berarti semakin besar lagi itu dengan menggunakan palet dari karton, itu dimasukin ke palet-palet gitu kan. Nah, ini utilisasi unit session. Ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Widodo. Nah, itu dari yang kecil-kecil dikonsolidasi hingga ke tempat yang besar. Dari box ke palet kemudian ke kontainer. Kemudian ini ada jenis paletnya. Di dalam buku tersebut menjelaskan standar size-nya itu 48 inch x 40 inch x 4 inch. Kemudian untuk fit-nya, untuk rel car, truck, kontainer. Nah, ini adalah untuk ini. Kemudian untuk material handling, tujuannya adalah untuk meningkatkan tube utilization. Nah, utilization itu kan vertikal dan horizontal gitu kan. Jadi, semakin memanfaatkan ruang yang ada di dalam warehouse tersebut. Kemudian meningkatkan operating efficiency, kemudian speed response-nya juga dilihat gitu kan. Kemudian dari peralatan bisa menggunakan conveyor. Nah, conveyor itu dengan beberapa volume yang besar sebenarnya. Nah, kemudian industrial truck-nya. Jadi, bisa movement dari satu plan ke plan lainnya. Kemudian bisa pakai hosting keren gitu kan. Jika memang itu barangnya barang berat ya. Nah, ini ada palet position plan-nya. Ada beberapa jenisnya untuk yang reta dan trailer. Nah, untuk multi-warehouse system ini semuanya adalah intinya untuk transportasi cost, kemudian inventory carrying cost, kemudian working cost, kemudian material handling cost, packaging cost, dan sama dengan total system cost. Jadi, untuk harga pokok penjualan produk ini harus memperhatikan ini. Itu nggak cuma harga produknya aja, tapi termasuk ke transportasi, inventory-nya, dan warehouse-nya gitu. Nah, grafik dari beberapa komponen yang tadi, transportasi, inventory, warehouse, total cost-nya, packaging, dan material handling. Mungkin ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih Pak Cater yang semuanya. Baik, terima kasih. Kita beli aplos kepada Ibu Diyah Setyana. Luar biasa. Baik, selanjutnya kami persilahkan Bapak Sutrisno untuk memberikan paparanya. Baik, terima kasih Pak Catur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kepada kita semua. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Catur, diberikan kesempatan kepada saya untuk sharing pada sesi yang sangat luar biasa ini. Mungkin sharing yang akan saya berikan ini lebih banyak ke best practice. Oke, mungkin ini lagi banyak ke best practice ya. Best practice, apa-apa yang sudah dilakukan oleh PT Pak. Mungkin supaya ada suasana visit ke factory ya, sebagai ganti di biasanya kalau kita melakukan apa namanya, training. Saya coba bisa share company profile video ya Pak, Catur ya. Silahkan, Pak. Seolah-olah kita datang ke Surabaya ini, Pak ya. Ya, ya gitu Pak, kira-kira gitu Pak. Selamat menikmati. Mungkin diputar dulu, baru di share screen. Oke, oke Pak. Ini biasanya ini, ada operator-nya Pak ya. Bentar-bentar Pak. Ya, tadi Pak sudah. Belum Pak ya. Belum. Bagaimana ya serinya ini? Nah ini, ini sudah-sudah. Bagaimana ya serinya ini? Sudah-sudah. Seperti cahaya matahari pagi. Belum Pak ya, sudah. Tapi pasti akan menerangi setiap sudut. Begitupun kami hadir untuk mewujudkan cita-cita dan impian anak-anak negeri menjadi kenyataan. Cannot touch. Gimana nih Pak ya? Belum keluar ya Pak gambarnya ya Pak ya? Belum, belum. Belum. Belum kok? Belum. Belum kok. Belum di stop screen-nya di stop screen dulu. Berawal dari satu keinginan untuk memiliki industri galangan kapal nasional yang mampu. Tidaklah. Belum. 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 Sudah keluar, Pak? Ya, sudah. Tinggal suaranya. Suaranya masih mute. Masih kurang besar, Pak. Mungkin di komputernya, Pak. Speaker di komputernya. Pak Sutrisno masih mute, Pak. Oh, iya. Pak Sutris, suaranya mute. Mikrofonnya masih mute, Pak. Kini kami telah berhubungi perusahaan perkapalan di pasar internasional. Kami berkembang dari berbagai tantangan. Yang telah menanamkan benih-benih keahlian untuk menorehkan prestasi demi kebanggaan dan martabat bangsa. Ini adalah manifestasi pemikiran kreatif dari setiap insan pal Indonesia dengan menerapkan empat tata nilai budaya kerja kami yaitu Sinergi. Sinergi. Pembangunan kapal selam. Pembangunan kapal selam. Fasilitas shipbuilding plan kami telah mampu dan terbukti menyelesaikan berbagai varian kapal niaga sampai dengan kapasitas 50 ribu ton. Di bidang energi, kami telah menyelesaikan beberapa proyek sarana dan prasarana eksplorasi minyak dan gas minyak, serta sumber daya mineral lainnya. Di bidang kelistrikan, kemampuan engineering PT PAL Indonesia telah dibuktikan dalam menyelesaikan beberapa komponen-komponen pembangkit listrik hingga 625 megawatt. Saat ini kami membangun dua fuel bar mounted power plane 150 megawatt. Jasa pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul. Seluruh fasilitas dan kemampuan yang kami miliki beroperasi untuk produksi kapal baru maupun jasa pemeliharaan, perbaikan, dan overhaul. Kami berjanji untuk terus berinovasi dan berkarya bagi Ibu Pertiri. Untuk mewujudkan kemandirian industri strategis pertahanan matra laut, demi menjaga kebesaran, kehormatan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya coba share materi saya. Luar biasa Pak, fasilitasnya. Ya Pak, Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baru hadir, tadi kami sudah perkenalkan Pak Sutresno. CV-nya juga sudah kami pasang di room chat. Beliau adalah Direktur Pemeliharaan di PT. PAL, Indonesia. Pak tadi gimana Pak? Nah, share. Oke. Sudah kelihatan Pak ya? Ya, sudah Pak. Tinggal di slideshow Pak. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu sekalian. Saya coba sharing tentang PT. PAL sublijian model. Sebuah best practice yang sudah kita implementasikan di PT. PAL. Ini tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Catur tentang background saya. Silahkan ditambah Pak. Ya, saya kira cukup Pak. Di kesempatan ini saya coba sharing empat item. Yang pertama adalah tentang profile PT. PAL, Indonesia. Karena ini kaitannya dengan supply chain model yang kita kembangkan. Kemudian yang ketiga adalah tentang supply chain transformation yang sudah kita lakukan. Kemudian yang terakhir adalah tentang goals achievement. Tadi kita lihat video tentang PT. PAL. Jadi PT. PAL ini adalah sebuah badan usaha mili negara, BUMN, industri strategis. Intinya adalah industri pertahanan. Nah, lokasinya kantor pusat maupun fabrication area kita hanya satu di Surabaya. Kemudian kita punya representative office itu di Jakarta. Ini area layout, apa namanya, produksi. Itu ada nomor satu itu adalah divisi. Ini divisi produksinya ya. Divisi kapal niaga. Kemudian nomor dua itu adalah divisi kapal perang. Nomor produksi kapal-kapal perang. Kemudian nomor tiga itu adalah divisi pemeliharaan perbaikan. Dan nomor empat itu adalah divisi general engineering. Jadi yang mengerjakan offshore platform maupun electricity. Kemudian ini new baby adalah divisi kapal selang. Nah, saya mau cerita bahwa portofolio bisnis PT. PAL ini beragam. Sehingga nanti kaitannya dengan bagaimana kita membuat model supply chain kita. Jadi PT. PAL ini punya dua, tiga ya, tiga sektor bisnis yaitu defense. Itu yang di kota Ijo. Itu terdiri dari bangunan kapal baru ya, baik kapal perang. Kemudian beberapa produk unggulan sudah kita produksi dan kita terus kembangkan. Baik on design maupun kita melakukan strategic alliance. Dengan apa namanya, perusahaan-perusahaan maju di luar negeri. Nah, di sektor defense itu ada juga submarine ya, atau kapal selam. Kita mengerjakan pembangunan kapal baru maupun MRU, yaitu maintenance, repair, and overhaul. Kita telah berhasil melakukan joint production dengan DSMI Korea untuk membangun submarine 2009 kelas. Sekarang pada tahap pengujian akhir, yang mudah-mudahan dalam waktu cepat bisa diserahkan kepada Kementerian Pertahanan. Di saat yang sama kita juga sedang mengerjakan overhaul submarine 2009 kelas, yaitu KRI Cakra. Jadi praktis sekarang Indonesia ini memiliki dua kapal selam yang versi lama, kelas KRI Cakra namanya. Kemudian tiga kapal selam baru, yang baru dibeli di Korea, dan yang nomor tiga itu dilakukan joint production dengan PT PAL. Kemudian di defense sektor yang lain adalah pekerjaan maintenance, repair, and overhaul. Kita melaksanakan sebagai home doctor servicenya, baik kapal-kapal angkatan laut maupun kapal swasta. Dan kita juga melakukan midlife modernization, jadi kapal-kapal yang sudah berumur tua itu kita modernisasi sedemikian, sehingga kapabilitasnya menjadi lebih baik. Kemudian di non-defense sektor, kita juga memiliki kapabilitas untuk melakukan pembangunan komersial vessel. Ada banyak produk kita yang sangat proven, cuman yang disayangkan pada saat ini demand untuk komersial vessel ini mulai menurun. Sehingga kebijakan manajemen PT PAL sekarang kita fokus kepada alutsista, alat utama sistem persenjataan atau kapal perang, dan sektor energi yang sedang masih stabil. Kemudian tadi di maintenance repair kita juga mengerjakan kapal-kapal komersial, selain dari kapal-kapal perang. Kita juga mengerjakan repair untuk pekerjaan-pekerjaan non-fasal, seperti single point mooring, sebagai sebuah sarana untuk distribusi minyak di Pertamina. Kemudian kita juga melakukan repair web platform di offshore. Kemudian non-defense sektor yang lain adalah kita mempunyai lini bisnis di general engineering. Jadi kita mengerjakan juga fabrikasi, construction, installation, commissioning untuk offshore structure. Jadi sudah banyak produk yang kita hasilkan. Kemudian di power plant kita juga sangat kompetitif di dalam pengerjaan balance of plant untuk power plant. Dan saat ini kita sedang mengembangkan dan membangun tiga unit batch-mounted power plant, yaitu pembangkit listrik terapung, yang ini sangat-sangat efektif digunakan untuk remote-remote area terutama di luar Jawa untuk menunjang target elektrifikasi nasional 100%. Nah tentu sebagai perusahaan dan industri kita tidak boleh berdiam dilih. Kita harus terus melakukan apa namanya inovasi dan teknologi development. Research and development yang kita lakukan, baik dilakukan secara in-house oleh PT. PAL sendiri maupun bekerjasama dengan pemerintah dan perguruan tinggi sudah kita lakukan. Ini termasuk juga beberapa energi baru terbarukan maupun transportasi oil and gas. Nah ini adalah beberapa produk portfolio yang sudah kita deliver maupun yang sedang kita kerjakan. Di sebelah kiri ini adalah produk grup general engineering, jadi offshore-onshore facility dan electricity power plant. Kalau dilihat dari catatan yang kita rekod sejak tahun 1988 sampai dengan 2019, itu ada total 284 unit produk yang kita sudah selesaikan. Mulai dari, dan ini mostly adalah balance of planning, main condenser, director, kemudian stator frame, batch mounted, gas processing, dan well head platform. Kemudian dari sisi bisnis kapal, ini ada beberapa varian mulai dari kapal perang, jenis kapal patroli, sampai dengan friket. Ini juga sudah kita kerjakan. Jadi kemampuan-kemampuan engineer kita dan teknisi-teknisi kita untuk menghasilkan produk yang high quality ini sudah terbukti. bahkan beberapa kapal permukaan, kalau kita sebutin ada dua Pak, kapal permukaan air dan kapal bawah permukaan, atau kapal selam namanya. Kapal permukaan ini kita juga sudah berhasil melakukan ekspor ke Filipin dan beberapa negara Asia Tenggara. Kapal landing platform block ini menjadi sebuah produk yang sangat-sangat populer. Karena apa? Karena kapal ini di samping mampu untuk mengangkut pasukan, ini juga sangat bermanfaat untuk melakukan rescue dan recovery pada saat posisi bencana. Jadi ini di saat terjadinya bencana tsunami di Palu dan juga beberapa bencana di Filipin ini, kapal jenis ini sangat efektif. Nah sekarang kita sudah sedang mengejarkan kapal rumah sakit. Jadi rumah sakit, sekelas rumah sakit tipe C itu ada di atas kapal. Ini sedang kita kerjakan pesanan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Ini adalah portfolio tech record kita. Ada total 230 unit sudah kita deliver dan 84 unit di antaranya adalah kapal perang dan kita sudah mengekspor kapal sebanyak 45 unit. Nah ini adalah sebaran area atau negara di mana kita sudah ekspor produk-produk kita di Eropa, di USA, Afrika, kemudian di Asia dan Asia Tenggara. Ini baik kapal maupun produk-produk elektrisiti. Nah dari varian produk yang kita kerjakan dan ini PT PAL ini bukan apa namanya manufacture mass product tetapi adalah industri job order gitu ya atau yang kalau kita ini lebih cepatnya kita lebih cocok tipikalnya dengan EBC ya EBC kontraktor gitu ya jadi kita di dalam konteks penjualannya ini lebih banyak customize gitu ya jadi kapal itu tidak seperti mobil kapal itu tidak seperti pesawat terbang kalau pesawat terbang itu kalau Airbus misalnya A320 ya ya tipenya itu gitu tapi kalau kapal ini akan fully customize apa yang diinginkan oleh apa namanya pembeli oleh karenanya variannya sangat banyak sekali gitu ya even itu kapal jenis LPD misalnya nanti Angkatan Laut Indonesia dengan punya Angkatan Laut Filipin atau punyanya Uni Emirat Arab itu nanti akan sangat berbeda baik dari siji size maupun komponen dan kemampuan tempurnya itu juga tergantung dari keinginan masing-masing customer nah dengan kondisi itu belum lagi kalau produknya untuk yang oil and gas maupun electricity itu juga karakteristiknya berbeda-beda nah di PT PAL ini dengan varian bisnis yang kita lakukan kita coba membuat sebuah supply chain model dan ini berlaku untuk semua produk karena kebijakan di kita ini kita sudah melalui dulunya itu ada SBU ya apa namanya bisnis unit-bisnis unit dan masing-masing bisnis unit itu mulai dari pemasaran production sampai dengan logistik atau procurement itu ada di masing-masing ternyata setelah kita evaluasi itu tidak lebih efisien boleh karenanya kita merubah menjadi supply chain atau logistik center atau terpusat nah kira-kira gambarnya ini kalau kita lihat di sebelah kiri itu adalah material yang kita butuhkan di dalam memproduksi produk kita itu kalau kita bisa split atau kelompokkan ada jenis raw material ini ada supplier sendiri yang qualified di situ kemudian ada equipment atau peralatan-peralatan kemudian ada subsystem supplier karena kita juga akan membeli subsystem kemudian mengintegrasikan dengan sistem yang lebih besar dan diintegrasikan lagi menjadi wool vessel kemudian ada juga consumable supplier nah di setengahnya itu kita juga butuh yang namanya construction subcontractor oleh karena bisnis galangan kapal seperti PT Pal ini adalah sangat masif terhadap main power gitu ya jadi padat karya kalau kita membangun kapal itu bisa ribuan orang yang dibutuhkan tetapi karena job order bukan mass product maka kebijakan kita adalah kita tentu akan memintain karyawan tetap organik itu tidak sebanyak yang kita butuhkan nah sisanya itu kita menggunakan strategi subcontracting tentu ada kualifikasi dan lain sebagainya yang kita persyaratkan di situ nah PT Pal sebagai main contractor ini kita juga punya in-house design khususnya untuk kapal ya tetapi kadangkala kita juga karena persyaratan dari customer dan sebagainya kita juga membutuhkan design subcontractor nah terutama untuk pekerjaan-pekerjaan oil and gas ini apa namanya fit design maupun DID itu dilakukan oleh subcontractor kemudian kalau kita lihat ada tiga panah ya panah yang besar itu adalah material flow mulai dari supplier kepada subcontractor dan ke kita atau bisa langsung kemudian ada information flow ini panah bulan balik dan ada panah untuk fund flow jadi mulai dari kita mendapatkan down payment dari owner kemudian kita bayar juga kepada subcontractor maupun kepada supplier gitu ya kemudian di sisi lain kita apa namanya secara kita terus-menerus melakukan exchange information ini ada information flow ini panahnya arah bulan balik dari model ini kita bisa kelompokkan menjadi dua kelompok besar dari sisi material supplier sampai dengan PT Pal itu kita sebut sebagai upstream supply chain kemudian dari kita PT Pal sebagai manufaktur atau main contractor kepada owner ini ini kita sebut sebagai downstream supply chain nah nomor-nomor satu dua tiga yang angka biru ini ini adalah apa namanya area-area dimana kita akan melakukan transformasi untuk meningkatkan efisiensi dan apa namanya meningkatkan level of competitiveness kita nah kita melakukan supply chain transformation mungkin di beberapa literatur kita bisa lihat tetapi coba kita perdalam di sini mengapa sih kita harus melakukan supply chain transformation gitu ya ini pertanyaan yang sering kita apa namanya lontarkan dan saya kira di dalam persaingan itu kita intinya untuk menjadi pemenang ya ada dua hal alasan besar kita kenapa kita harus melakukan supply chain transformation sebagai informasi di bisnis EBC seperti PT Pal ini komponen material itu komposisinya hampir 60-70 persen jadi sering saya katakan kalau kita bisa memanage apa namanya supply chain ini dengan sangat baik maka kita sudah apa namanya bisa memanage 60 persen daripada total cost apa namanya production gitu ya nah alasan besarnya adalah dua hal ya kita memang harus save money dan dan cepat gitu ya karena karena apa customer itu menginginkan harga yang murah kemudian delivery yang cepat gitu ya ini alasan pertama alasannya kedua mau kita melakukan supply chain transformation atau tidak selalu ada kesempatan bagi kompetitor kita jadi di dalam apa namanya ilmu tentang positioning kalau kita tidak selalu mengontrol posisi kita dimana gitu ya itu tentu kompetitor atau pesaing kita itu bisa saja bergerak lebih cepat dari kita nah oleh karenanya dua alasan besar inilah yang yang menuntut kita sebagai pengelola industri ini untuk melakukan supply chain transformation mengingat dari 60% dari komponen biaya untuk memproduksi sebuah produk ini di komponen supply chain nah kira-kira apa yang akan dilakukan transformasi terhadap supply chain ini yang harus dilakukan adalah alignment dari supply chain itu dengan business school kita dengan tujuan apa untuk memaksimalkan efisiensi saya kira ini semua akan sepakat bahwa tujuannya adalah untuk memaksimalkan efisiensi tapi harus sesuai dengan tujuan daripada bisnis perusahaan itu pertanyaan yang ketiga adalah bagaimana caranya nah supaya transformasi ini tepat sasaran maka ada tiga poin besar yang harus kita perhatikan yang pertama adalah be clear about your main strategic business school jadi tujuan bisnisnya itu harus di stage secara jelas mau kemana apakah kita mau menjadi cost leadership atau kita akan masuk di dalam niche market atau seperti apa itu harus jelas kemudian poin yang kedua biarkan bahwa strategic goal itu akan membentuk daripada supply chain goals jadi kita itu mengikuti daripada strategic goal bisnisnya jadi tidak bisa supply chain melakukan apa namanya strategi tanpa mengikuti daripada bisnis goal itu dan ini otomatiknya akan akan membentuk secara otomatis kalau strategic business school itu sudah ditetapkan dan di state secara jelas nah yang ketiga adalah untuk mengeksekusi itu tentu kita membutuhkan apa namanya perencanaan yang matang ini ada beberapa strategi-strategi nanti akan saya sharing berkait dengan best practice yang dilakukan di PT PAL nah case di PT PAL ini statement bisnis goalnya sangat jelas dan ini bahkan sangat inline dengan visi perusahaan visi perusahaan adalah menjadi perusahaan konstruksi di bidang industri maritim dan energi berkelas dunia goalnya kemana sesuai dengan demand dari customer kita mereka menginginkan produk kita itu adalah good quality and reliability product jadi yang diinginkan adalah produk yang kualitasnya bagus dan reliable ini menjadi goal bisnis kita untuk meet terhadap customer requirement yang kedua bisnis goal kita adalah dapat menyerahkan produk itu tepat waktu bahkan sekarang track record kita bukan lagi on time delivery tapi ahead delivery ini bagian daripada sebuah hasil dari transformasi yang kita lakukan nah yang terakhir ini yang ketiga ini sangat klasik memang sampai bahasanya orang pengennya murah tapi bagus gitu ya bagaimana kita memformulasikan sedemikian sehingga proses di internal kita sangat efisien sehingga kita dapat memberikan apa namanya competitive price kepada customer saya kira ini adalah business goal yang kita tetapkan dan nanti transformasinya seperti apa strateginya seperti apa kita harus mengarah kepada business goal ini nah ini adalah best practice yang sudah kita lakukan dari business goal yang tadi kita tetapkan kita coba apa namanya punya tiga strategi besar yang pertama yang pertama kaitannya dengan material supplier kita memiliki target yaitu meningkatkan efisiensi material cost kenapa karena tadi 60% 70% ini adalah material komponennya komponen cost nah strategi yang kita sudah implementasikan yang pertama tentu untuk memenuhi tadi good quality and reliability product kita harus mendapatkan material-material dengan kualitas yang baik tapi harga yang juga baik nah pengalaman kita di dalam implementasinya karena tadi yang saya sampaikan bahwa produk ini bukan mass product tapi customized sehingga requirement dari setiap material dan peralatan yang diminta oleh customer ini sangat bervariasi nah spesifikasi teknis yang sudah kita sepakati dengan customer di dalam kontrak itu harus mampu diterjemahkan oleh desainer kita dan tidak hanya cukup disitu seorang apa namanya purchaser itu juga harus mampu untuk apa namanya membuat yang namanya purchase order specification jadi di dalam di dalam grupnya supply chain division itu ada sebuah apa namanya fungsi yang memang menerjemahkan complicated specification teknis itu menjadi purchase order specification dan ini saya lihat di dalam benchmark kami perusahaan-perusahaan Eropa terutama untuk galangan kapal itu begitu mereka sangat kompetitif dan precise di dalam memberikan pricing dan tetap mendapatkan profit yang bagus itu intinya adalah bagaimana mereka mendefinisikan purchase order specification itu artinya apa kita tidak boleh juga apa namanya over supply gitu misalnya yang diminta kualitasnya hanya sampai dengan level 4 kita jangan sampai membeli untuk level 5 karena itu akan berdampak kepada cost demikian juga sebaliknya jangan sampai itu under under apa namanya specification tentu akan berdampak kepada rework rejection bahkan complain tidak bisa diterima akhirnya kita harus melakukan replacement yang kedua karena varian jumlah material di dalam kapal itu ribuan gitu ya maka berdasarkan experience kita analisis kajian kita kita lakukan pola pengadaan itu dengan cara grouping gitu ya makanya kita membuat namanya frame agreement ya frame agreement dengan supplier-supplier kita kita kelompokkan sedemikian sehingga misalnya kelompok-kelompok supplier untuk raw material gitu ya kelompok-kelompok supplier untuk equipment machinery electrical ya itu juga kita kita kelompokkan sedemikian keuntungannya apa dengan frame agreement ini maka pekerjaan administrasinya juga berkurang karena ini kita juga dituntut kalau melihat flow ya mulai dari desain ada MTO kemudian kita melakukan proses pengadaan apalagi ini PT.PALWMN jadi harus pulih komplek terhadap proses pengadaan sesuai dengan prosedur pengadaan tentu mekanisme sangat panjang nah ini pola-pola seperti ini kita kembangkan dan ini sudah kita lihat efektifitasnya kemudian kita mengimplementasikan turnkey system jadi tadi yang saya ceritakan bahwa kapal ini ataupun produk yang lainnya ini sangat complicated jadi integration subsystem system kemudian intersystem ini menjadi sangat risiko kalau kita salah di dalam membuat perencanaan pengadaan maka nanti ada gray area yang dimana itu nanti akan menjadi sebuah dispute area misalnya supplier A subkontraktor A kemudian subkontraktor B supplier B ini nanti ada integrasinya tapi kalau kita kemudian tidak bisa mendefinisikan dengan baik nanti ada di middlenya ini menjadi area yang tidak tidak bisa kita menuntut si supplier A maupun supplier B makanya di dalam beberapa case kita pelajari sistem mana yang memang tidak bisa dibisa sehingga kita melakukan turnkey system kemudian repeat order itu juga merupakan strategi yang sangat efektif ada dua hal yang pertama adalah cepat yang kedua karena tadi ini jumlahnya tidak seperti mass product tapi dengan repeat order itu sebenarnya si supplier itu bisa kita tekan kita punya bargaining power karena ini bisa pembelian kesekian kita bisa reduce price-nya yang tidak kalah pentingnya adalah masalah tempayment kita berupaya supaya tidak ada mismatch antara penerimaan kita dari customer dengan kewajiban kita kepada supplier maka kita upayakan semaksimal mungkin term payment-nya itu adalah back-to-back dengan kotrak yang kita pegang dengan customer kemudian kita juga ini bagian daripada apa namanya improvement dan inovasi di dalam bidang financing kita melakukan skema supplier kredit dan Alhamdulillah PT Pak sudah implementasikan hampir 4 tahun 5 tahun yang lalu sampai dengan sekarang kita dapat supplier kredit dari Korea nilainya revolving gitu ya jadi ada sekitar 200 juta USD kemudian ini bisa revolving dan kita baru mempunyai kewajiban untuk membayar due payment-nya itu adalah deferred payment 6 bulan sejak kabaran diterima ini sangat membantu sehingga kita akan meminimalisi mismatch antara penerimaan kita dari customer dengan kewajiban kita kepada supplier kemudian terkait dengan biaya logistik oh maaf sebelum kesana upaya yang saya lakukan yang kami lakukan di atas itu terbukti kita bisa melakukan cost saving dari pengadaan material itu dengan catatan reduce cost-nya adalah 6,67 sama dengan 9,7 persen ini sangat besar dalam konteks 60 persen 70 persen daripada total biaya apa namanya produk kemudian biaya logistik sebelumnya kita punya experience yang tidak bagus di murid cost to risk sangat tinggi oleh karenanya kita melakukan kajian inovasi kemudian transformasi bagaimana supaya biaya ini terus menurun kita memaksimalkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh kepabianan kita implementasikan PLB pusat logistik berikat kita membuat kontrak payung dengan PPJK sehingga eksekusi pada saat kita meminta untuk proses custom clearance itu jauh lebih cepat nah ini kita berhasil mereduce di murid cost dan storage cost itu sampai dengan 90 persen ini sangat besar dari track record kita sebelumnya yang ini juga menjadi beban daripada material cost kemudian faktor adjust in time atau ketepatan barang itu datang tadi karena ini produknya adalah saling terkait jadi kalau kita tadi kalau dilihat di video bangun kapal itu kalau barang-barang yang harus dipasang di bawah itu tidak boleh datang belakangan karena tidak bisa masuk ke dalam kapal jadi itu harus harus tepat nah strategi yang kita lakukan adalah sourcing pada saat kita development project jadi kalau kita sourcing ke supplier ini setelah sign contract ini pasti bisa kita 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 pastikan bahwa nanti kedatangannya akan delay kenapa karena rata-rata untuk ekumen-ekumen besar seperti main engine propulsion dan sebagainya long lead item semua belum lagi bargaining power kita terhadap slot production di di manufaktur itu juga menjadi problem tersendiri makanya ini kita mempunyai strategi kita melakukan sourcing sejak proses development project itu tadi yang pada saat melakukan apa namanya define specification dari project ini kita paraleli connect kepada calon supplier itu kemudian kita menetapkan repeat order untuk mempercepat kedatangan dan konsinyasi ya dengan apa namanya pabrikan plat gitu ya misalnya krakato steel gds dan sebagainya dan kita juga menerapkan stock level untuk material-material consumable terutama yang memang dibutuhkan sangat cepat dan tidak boleh shortage gitu ya kita terapkan stock level strategy nah ini kita berhasil memberikan kontribusi terhadap on-time delivery produk-produk kita kepada customer dan ini berarti kita bisa saving karena free terhadap penalty charge yang ditetapkan di kontrak disamping tentu akan meningkatkan customer satisfaction produk-produk kita ini oleh karena pesanan kementerian pertahanan angkatan laut maupun produk ekspor maka kita juga harus memaksimalkan fasilitas ekspor import yang disediakan dari pemerintah kita memiliki kita fasilitas kita SP01 SP02 dan fasilitas investasi untuk bebas dia masuk dan teks dari BKPM ini juga memberikan kontribusi terhadap material cost saving 14% nah di sisi lain kita coba mapping terhadap risiko masing-masing material yang kita akan order itu menjadi 4 kuadran di kuadran 1 itu adalah material-material yang masuk dalam kategori strategik kemudian di kuadran 2 itu adalah yang leverage gitu ya dan kuadran 3 adalah non-critical material equipment kemudian yang kuadran 4 ini adalah masuk di dalam kelompok-kelompok material yang bottleneck nah masing-masing ini kita menetapkan strategi jadi secara garis besar yang di bawah kanan itu kita lihat untuk material-material di kategori kuadran 2 dan 3 yang leverage maupun non-critical itu kita menetapkan strategi exercise power gitu ya jadi artinya kita di kiri itu ada bicara tentang volume tadi kita bicara repeat order kita bicara tentang konsinyasi kemudian kita bicara tentang redistribusi volume kepada supplier ini sangat efektif misalnya kita membutuhkan material kemudian ada beberapa supplier yang itemized-nya banyak ada beberapa supplier yang menawarkan ternyata strategi dengan membuat package-package ini sangat efisien kenapa? karena ada beberapa ini saya kira sudah menjadi apa namanya common gitu ya ada beberapa supplier itu yang sangat cost competitiveness di produk ABC misalnya tetapi dia tidak kompetitif di produk DEF gitu misalnya tapi supplier yang lain bisa nah oleh karenanya kita kumpulkan menjadi paket-paket pengadaan itu sangat kelihatan sekali apa namanya efisiensi yang kita dapatkan disamping memang kita akan menemukan supplier-supplier yang memang qualified dan expert di barang material yang disuplai itu kemudian best practice evolution saya kira ini juga strategi yang sangat efektif gitu ya kita akan selalu melakukan tender dan comparison price itu di antara mereka sehingga siapa yang kita berikan environment sedemikian kompetisinya sehingga siapa yang memberikan penawaran terbaik itu yang yang akan menjadi pemenang gitu ya dan kita juga melakukan renegosiasi pricing saya kira ini juga sangat lasing diterapkan di beberapa perusahaan gitu meskipun sudah apa namanya ada penawaran yang bagus tapi kita lakukan renegosiasi dan pola e-auction itu juga kita terapkan kemudian global sourcing tentu kita akan memperbanyak supplier-supplier dengan kualifikasi yang kita tetapkan jadi semakin banyak kompetisi tapi nanti secara apa namanya alami akan kita bisa seleksi mana yang yang bagus di sisi kanan untuk kuadran 1 dan kuadran 4 ini kita harus pinter-pinter dalam menghandle karena apa ini adalah strategic equipment strategic material dan bottleneck kalau kita salah di dalam menghandle kuadran 1 dan kuadran 4 ini maka dampaknya akan luar biasa kepada delivery on time produk itu nah caranya apa untuk yang strategic ini biasanya adalah barang-barang yang memang tidak mudah dan manufaktur yang sangat terbatas gitu ya jadi bargaining powernya melingkat tinggi seperti main engine jadi mesin mesin pendorong kapal itu kemudian senjata ini kan tidak ada lagi kompetitornya karena customer sudah meminta saya pengen kapal perang dengan engine tipe A merk A gitu ya dengan apa namanya spek yang tertentu senjata pun demikian nah ini caranya kita harus membangun kolaborasi dengan mereka jadi kolaborasi partnership ini justru menguntungkan ada dua sisi yang pertama keuntungannya adalah kita akan mendapatkan advantage terhadap pricing yang bagus di sisi lain-lain rata-rata ini kan perusahaan-perusahaan Eropa Amerika gitu ya maka kita bisa juga membangun yang namanya global supply chain jadi mereka kadang-kadang mempunyai global supply chain di Cina begitu kita karena kita juga sebagai industri juga kita tawarkan kita sampaikan kapabilitas kita maka mereka kemudian melakukan assessment dan melakukan kolaborasi dengan kita sebagian dari subsistemnya dia dikerjakan oleh kita jadi ini double advantage yang kita dapatkan ya kemudian kita lakukan joint process improvement jadi kita juga punya engineering kita punya kapabilitas di apa technically production kita justru saling apa namanya exchange experience menghasilkan sebuah apa namanya produk maupun material subsistem yang lebih kompetitif gitu ya kemudian kita melakukan relationship restructuring ini model-model bisnis apa namanya partnership itu juga terus kita review dan ini tentu tidak tidak ada apa namanya pakem yang baku hanya beberapa aspek harus kita perhatikan dari sisi price dari sisi komplai terhadap regulasi dari sisi komplai terhadap tax treaty dan sebagainya hal-hal seperti ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan bagaimana kita men-develop atau melakukan restructuring terhadap apa namanya strategi partnership dengan supplier strategi kita nah kemudian terkait dengan subkontraktor ini kita perlu melakukan optimalisasi di poin 2 itu bagaimana bagaimana kita lakukan kita melakukan akreditasi dan seleksi subkontraktor berdasarkan penilaian dan evaluasi kinerja subkontraktor kita lakukan dengan terus memperbaiki item dan kriteria-kriteria subkontraktor ya ini juga sangat menentukan karena tadi saya katakan ini adalah apa namanya intense labor ya sehingga kita harus pintar-pintar di dalam menseleksi subkontraktor dengan kualifikasi yang kita inginkan kalau tidak tentu akan berdampak kepada rework dan sebagainya termasuk juga delay finishing product dan sebagainya nah di sisi lain kita juga melakukan klasterisasi klasterisasi subkon jadi tidak hanya supplier specialized kita juga ada subkontraktor specialized gitu ya ini berdasarkan kompetensi kita lakukan assessment ini karena pengalaman kita kalau kita menjadi subkontraktor dari perusahaan asing kita juga dilakukan assessment kita treatment juga yang sama kepada subkontraktor kita nah bagaimana kita mendevelop kriteria bagaimana kita precise dalam melakukan assessment ini menjadi sebuah kunci gitu ya semakin kita capable melakukan itu maka kita akan menghasilkan menseleksi subkontraktor yang qualified kemudian yang ketiga kita adalah membangun ekosistem supply chain kita tahu ini juga menjadi isu nasional gitu ya ekosistem yang kita bangun ini ada beberapa advantage yang kita kita akan apa namanya dapatkan produk-produk material equipment yang kita butuhkan ini masih 40-50% import oleh karenanya kita harus bisa melakukan atau membangun ekosistem supply chain dengan baik yang tadi sudah saya jelaskan bagaimana strateginya gitu ya tapi di sisi lain sekarang pemerintah dan negara ini butuh yang namanya kemendarian industri makanya sekarang sedanggiat dilakukan peningkatan target TKDN tingkat komponen dalam negeri ini adalah bagian dari substitusi komponen import ke dalam komponen lokal ini tidak mudah saya mengikuti perjalanan dengan kementerian perindustrian untuk melakukan itu mungkin hampir sudah 10 tahun yang lalu sudah ada pergerakan sudah ada progresnya tapi memang tidak mudah gitu ya kenapa karena ini kaitannya dengan complicated product high technology kemudian biaya capital cost nya tinggi misalnya kalau harus melakukan relokasi atau membangun industri komponen di dalam negeri ini ini juga harus dipelajari apa namanya visibility study nya seperti apa jadi isunya di industri galangan kapal ini demand nya tidak besar tetapi untuk membangun sebuah industri komponen itu butuh apa namanya investasi yang besar nah ini yang menjadi sebuah problem dari dulu dan ini alhamdulillah sudah ada apa namanya kemajuan gitu ya termasuk memaksimalkan existing industry misalnya komponen otomotif sekarang digandeng dan kita guide supaya bisa melakukan diversifikasi produk dengan membuat komponen-komponen kapal artinya apa investasi yang dibutuhkan tidak lagi from zero tapi mereka hanya melakukan upgrading sehingga nanti bisa menjadi sangat visible nah yang ketiga kita melakukan strategi kolaboratif partnership ini penting kenapa karena kalau kita mengandalkan riset from zero gitu ya tentu produk kita akan sudah ketinggalan zaman produk-produk yang kita hasilkan berupa kapal kemudian power plant dan sebagainya sehingga yang kita lakukan adalah kita menggandeng apa namanya teknologi owner untuk bekerjasama dengan kita nanti skop supply-nya yang kita bicarakan ini bagian daripada ekosistem supply chain ini ini tadi dampak-dampak yang kita dapatkan akan sangat banyak nah kesnya di alutsista ini di undang-undang 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan sudah diatur sedemikian ada yang namanya lead integrator jadi kalau di piramid sebelah kiri bawah itu kita lihat PT PAL itu sebagai lead integrator by low gitu ya untuk apa namanya alutsista matral laut jadi kapal itu PT PAL sebagai lead integrator nanti ditopang oleh industri-industri di bawahnya tier 2 itu adalah industri penghasil alat utama atau komponen utama kemudian tier 3 itu menghasilkan komponen-komponen ya spare part kemudian tier 4 itu adalah raw material nah ini sebuah ekosistem supply chain yang dibangun sedemikian nah ini kalau kita lihat ini masih di sebelah kanannya ini kan masih banyak supply-supply dari luar negeri ini yang kita bisa lakukan adalah beberapa strategi tadi itu partnership collaboration kemudian foreign direct investment di FDI memberikan kesempatan mereka untuk membangun industri komponen yang disini dan sebagainya nah ini ini yang kita lakukan nah akhirnya Bapak Ibu sekalian tadi yang saya jelaskan transformasi itu arahnya kemana kita harus transformasi supply chain maksud saya kita harus mengikuti goal yang ditetapkan goal bisnisnya apa ini saya coba sampaikan share dari tadi yang sudah kita tetapkan bisnis goalnya seperti apa kita lakukan strategi transformasinya seperti apa nah ini adalah achievement yang kita dapatkan Alhamdulillah 5 tahun terakhir ini tidak ada lagi istilah di kami itu adalah late delivery kita sudah on time delivery dan bahkan ahead delivery kemudian dari sisi competitiveness price kita juga semakin kompetitif tadi saya sudah sampaikan berapa saving cost yang bisa kita dapatkan dan ini terus target KPI nya kita naikkan terus ya sehingga kompetitif price itu bisa kita capai oleh karena cost efficiency kemudian adanya kemandirian industri dalam negeri TKDN ini sebuah misi kami BUMN itu tidak hanya fungsinya untuk mengejar keuntungan belaka tapi juga sebagai agen perubahan ini kita punya tugas untuk memajukan industri dalam negeri nah ini ini saya berterima kasih teman-teman industri dalam negeri sudah support kita dan tentu saya juga terus melakukan edukasi ke mereka supaya pricing dan kualitinya juga kompetitif dan ini terus ada progres yang bagus dengan on-time delivery kompetitif price ya tentu customer certification juga kita peroleh kalau sudah demikian maka bisnis stability oleh karena good quality relative product dan cost efficiency itu tentu akan bisa kita capai dan ini di dalam track record kami apa namanya grafik terhadap profit margin kemudian sales juga terus meningkat order logbook juga terus meningkat nah yang terakhir kita juga ini yang tidak boleh kita tinggalkan dan ini bagian dari strategi yang kami terapkan ini juga secara tidak langsung menghasilkan product development melalui strategic collaboration mission partnership contohnya adalah BMPB BATS mounted port plan yang kita bangun ini adalah kolaborasi dengan BATSILA misalnya jadi split scope nya seperti apa ada transfer teknologi yang seperti apa tapi secara tidak langsung kita juga bisa menghasilkan product yang sangat kompetitif demikian juga dengan kapal frigate yang akan kita develop dengan Denmark ini pola-pola seperti itu kita kembangkan ini adalah goal achievement yang kita terapkan dan tentu kita tidak puas karena apa tadi yang tadi why kita tidak boleh lengah karena kompetitor kita bisa saja mengintip kita dan bisa apa namanya menyelip di tikungan nah ini kita harus selalu apa namanya jaga ini dan kita tidak boleh gampang untuk berpuas diri gambar kanan ini sebagai ilustrasi Bapak Ibu sekalian kapal bantu rumah sakit atau landing platform dong ini komponennya Bapak Ibu itu ada 7000 komponen yang harus dibeli kemudian secara jumlah komponen itu 77% itu dari dalam negeri secara jumlah tetapi sebaliknya secara value atau secara price itu 67% dari luar negeri jadi itu ada challenge kita makanya target kita di KPI kita di challenge juga oleh kementerian kita harus terus meningkatkan lokal konten ini tentu dengan apa namanya challenge yang tadi quality dan price tadi serta delivery time itu challenge di industri lokal kita kemudian kapal patrol ini ya KCR 60 meter ini sama ada 3600an komponen 68% nya secara jumlah komponen dari dalam negeri tetapi secara value ya itu 64% marida luar negeri nah ini 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 PR kita bersama ke depan bagaimana kita supaya bisa mandiri kompetitif dan menjadi negara yang mempunyai apa namanya competitiveness level yang bagus saya kira itu Bapak Ibu sekalian sharing dari saya mungkin nanti kalau ada pertanyaan kami persilahkan terima kasih kembalikan ke Pak Catur monggo Pak Catur Pak Catur monitor masih di mute Pak Catur maaf saya internet lagi drop ini dari rumah ini masih mute Pak Catur Pak Catur kemana ya ini ya sebentar saya sudah tampil Pak sebenarnya Pak Bapak sudah tampil suara juga sudah ada Pak sebentar dengar Pak ya saya sudah dengar Pak tapi yang sudah dengar Pak tinggal videonya Pak ya kedengaran Pak saya saya tidak dengar saya tidak dengar ini suara Pak Catur ini halo iya Pak Catur timbul Pak sudah timbul suara yang belum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Pak Sutrisno ya Pak siapa sementara ngobrol dulu ada masalah teknis Pak Sutrisno teman-teman sekalian Bapak Ibu yang saya hormati Ibu apa kabar saya Ibu Tina Ambran dari BKPI juga takeover dari Pak Sekur untuk Pak Hendel pada siang ini terima kasih Pak Sutrisno sudah menyampaikan presentasinya kita beri aplaus dulu untuk Pak Sutrisno teman-teman semua, terima kasih terima kasih tentunya ini satu best practice terima kasih Pak karena untuk yang di PAL, PT PAL ini sangat jarang ya kita mendapatkan best practice supply chain untuk suatu industri laut yang sangat lengkap dan tentunya juga confidential ya Pak Sutrisno ini kebetulan hari ini kita dapat banyak bahan yang jarang sekali kita bisa dapatkan di tempat lain baiklah kita masukkan tanya-tanya jawab sudah ada tadi Ibu Dia menyampaikan dan sampai jumpa di video selanjutnya